Jembatan Alam Baraju Kota Jambi saat ini hanya bisa berdahan sakit setelah kaki kirinya ditebus tiba panas. Jembatan Alam Baraju Kota Jambi saat ini hanya bisa berdahan sakit setelah kaki kirinya ditebus tiba panas. Selain terambun, petugas kepolisinya juga berhasil menggambarkan 9 orang anggota geng motor lainnya dari 2 kelompok yang berbeda, yakni kelompok kudingan dan lorong jahit atau flamboyan. Geng motor ini dilaporkan sudah melakukan tindak pidana pengeroyokan di 3 lokasi, yakni di Pusuk Nauli pada 18 Juli 2022 dan videonya sempat viral di media sosial. Lokasi kedua di Kebun Kopi pada 19 Juli 2022. Pada kejadian itu, polisi mengamankan 6 anggota geng motor. Lokasi ketiga ditambah Caksa, Simpang Tanjung pada 31 Juli 2022. Dalam waktu 14 hari, saat reskrim Puan Heta Jambi telah berangkap kasus kejahatan oleh geng motor. Puan Heta Jambi telah berangkap kasus kejahatan oleh geng motor. Puan Heta Jambi telah berhasil mengungkap perkara atau kasus kejahatan yang terjadi oleh geng motor. Barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat ini, yang saat ini bisa diamankan, ada 4 ulangnya, ada 3 sejak tajam. Ini yang disering digunakan mereka untuk melakukan aksinya geng motor apabila bertemu dengan orang yang mungkin diduga musuh atau lawan, langsung dilukai. Saat ini ada 2 kelompok, satu kelompok dari lorong jahit dan satu kelompok kuningan. Dilaksana tindakan tegas karena berusaha melarikan diri dan kami tidak akan kecolongan. Dia karena dimungkinkan akan melawan menggunakan jatah tajam. Dia sudah sampai di Sumatera Selatan, di Bayu Lincir ya, sudah akan melarikan diri. Ini dari kelompok lorong jahit atau yang diberi tindakan tegas? Dari geng mana Pak? Dari geng kuningan. Oh kuningan ya? Dari geng kuningan. Sementara itu, Raybuan mengaku kabur ke Bayu Lincir setelah mengetahui sejumlah rekaja dari kelompok kuningan telah ditangkap pihak kepolisian. Ia mengaku tak ingin tertangkap petugas kepolisian akibat ulah jahit itu. Kawan ketangkap? Kawan ketangkap? Lorku lari? Kenapa aku besok kawan-kawan kau? Malah kau lari. Nyesel gak nih? Nyesel. Nyesel? Dari anggota geng motor ini, polisi mengambangkan pada bukti tiga bilan senjata tajam jenis samurai, celurit, dan parang yang digunakan geng motor saat melakukan kejahatan. Dari Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi. 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 Terima kasih.